Intro Awalnya bukan gue sih Tapi jawabannya sepangga sih Tapi aslinya bukan gue yang bikin Awalnya gue melihat Dua hombok pasangan Coba bikin sesuatu Sepertinya seru untuk diikuti Tentunya ya gue mau gak mau Gue jabanin diri deh Gue ikutan dong Gue mau Mondi nih Jadi gue sama Mondi tuh Kita udah ketemu lama ya Ya gak sih lupa Iya Mau Mondi udah ketemu lama Udah kenal lama Dulu dari awal kenal udah Anak metal gitu gak sih Terus Dia lagi sering main ke Bangka Bangka tuh kosan gue Mana itu? Bangka 41 Sebelum di Bangka dong Oh sebelum di Bangka dong Iya bener Gue masih di pacaran tuh Gue doyan dengerin Con Doyan dengerin Anime as leader Dan blablabla Terus dia dengerin yang lebih mainnya Kayak interval dan Segala macemnya Terus akhirnya Kita ngobrol nih Ngobrol-ngobrol Kayaknya lucu nih Kita gabungin konsep Instrumental tapi Modern Kita gabungin konsep Apa yang gue dengerin Terus apa yang Mondi dengerin Kita gabungin jadi satu Jadi lah Matologi Gitu Welcome 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 to the club Mondi Yes Yes Akhirnya Hahaha Kebetulan Kan gue suka dengerin Intervals Con Animal as leader Burberry Dan Novelist Dan lain-lain Kebetulan si Rams ini Dia Sama gitu loh Dengerinnya sama aja juga Terus Kepikiran untuk Nah kenapa kita gak Gak coba bikin Materi aja Yang sebetulnya Kayak modelnya ya Kayak interval atau con Cuman kita combine Gitu loh Lewat pemikiran kita masing-masing Itu Itu semua Terjadi tuh Gara-gara waktu itu Bikin Konten di IG Kita berdua tuh Covering lagunya Intervals Yang Sure shot Ya kan Nah dari situ Barulah mulai Kepikiran untuk Ah udah yuk Bikin lagu yuk Bikin lagu yuk Proses yuk Bela-bela segala macem Bikin dengan alanya dia Seperti apa Gue bikin Seperti apa Dan dari situ disatuin Barang-barang Siring berjalan waktu nih Akhirnya 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 kita ketemu Ada basis Cuman basisnya cantik banget nih Rumor-rumor yang beredar Katanya Kecantikannya nih Mengalahkan Raisa gitu Bisa dibilang Wanda Sarasvati ya Iya Betul Aneh gitu Cantik Tapi namanya brotok Bingung gitu loh Cantik tapi brotok Hahaha Nih 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 Yaudah Akhirnya Kita mulai proses Rekaman dan lain-lain Dan Yaudah Sampai sekarang Akologi Tuh Instrumental pop Ketika nanti popular Amin ya Allah Amin ya Allah Amin ya Allah Kalau misalkan musik rock Menjadi terkenal Dan semua orang denger musik rock Ya berarti Pop Indonesia menjadi rock Jadi supaya kalian Kalian yang menginginkan musik-musik seperti ini Meraja dari belantika musik Indonesia Ya banyak-banyak Mengering aja Supaya musik-musik kayak gini Pop Anjay Gila Hahaha Gue sih Metrock ya Metrock Hitung-hitungan Anjay Jadi Rock jaman sekarang Kalau Kalau Berarti anak IPA lah ya Anak IPA Kenapa Matematik Ya bisa Gue fisika Gue fisika Sama gue juga fisika Fisika Hahaha Fisika Hahaha Progressive rock Tapi lebih ke metrock Jadi lebih basic Hitungan Jadi koreanya Jaman sekarang Kalau ngomongin genre ya Kalau Menurut gue Lebih ke Metal rock kali ya Progressive-nya Ada Hitung-hitungannya juga ada Pop-nya juga ada Lebih nge-flow sih Yap Basically Gue nyebutnya ya Gua nyebutnya instrumental rock Itu aja Kita Udah bikin Beberapa Lagu Sebenarnya sih Lebih ke Video dulu Baru kita bikin lagunya Kita bikin videonya dulu Baru habisnya bikin lagunya Baru habisnya bikin lagunya Baru habisnya bikin lagu sendiri Mereka Kebutuhan yang bikin Si Rwondi sama Rapsi Gua di casting matter itu Tinggal polit aja Apapun yang terjadi di studio rekaman Yang terjadi gua rekam aja Gitu aja sih Apa yang gua rasa dari lagunya Dari mereka berdua ya Gua jabanin di rekaman itu gitu sih Yang udah Itu yang udah naik Dan ada di Youtube Itu ada videonya The Tris Itu lagu kita sendiri Dan ada di Buat Tuan Wondi Anjay Dan temannya ya Dan temannya ya Dan temannya siapa? Sandi Sandi Sandor Gila jawabannya Gila Sandor Sandi Sandi lah apa ya Bernama dari Sandi Sandi Pasbet Ketikin video Youtube Sama ada juga video cover dari Con Yang perfect below Terus Satu lagi dari interval judulnya Shotshot Waktu rekaman itu Gua pake GML Asap Klasik Pake Single Coil Sehidup Gua baru pertama kali Main Gen Trace Tone nya itu pake Single Coil Cuman sedap sih Nanti kalian bisa denger deh Hasil akhirnya seperti apa Terus Untuk Efek Efek gua langsung True Amp sih ya Langsung True Amp Jadi biar Organik Jadi gua gak pake Gak pake Efek digital Efek digital Atau Stombox Stombox lainnya Enggak gua gak pake Gua cuman langsung Dari Ampli Jadi Biar Apa ya Biar Biar fresh Organik lah Gua pake Jol Masih chapel Terus abis itu Gua Ampli pake Gua Ampli pake Haka Tai Nopok Guess Okay Enggak K amerika Gak Efek Err Di Ampli langsung Juluh Jadi Dari gitar Was madness Buat Asi Semua lagu tuh Mau Kenapa Alasan kenapa? Lebih yur dari asli aja Bu! Lebih asli aja sih kan, kadang banyak yang palsu tuh Ala-ala pake pring yang sama aja sih Dimain stick ya, banyak yang bagus Lu juga pake pringnya ya? Dimanis pake S Gear-nya bass, gue, Yamaha TNB 6i, Deep Punk, 6 string Ya, kebetulan gue suka dengan karakter pertama Dengan bass-bass yang bisa gue ajak ke metal Atau bahkan ke musik-musik yang bukan keras lah Terus, mungkin gue disini Terus sound bass gue lebih disupport dengan preamp tabung Le Bass Dari Tune Notes Namanya Le Bass Preamp Le Bass Le Bass Preamp Udah pake apa ya? Alat khusus Alat khusus sih Kalau Kalau Alat khususnya sendiri sebenernya gak ada Paling cuman Samkar Yang lain-lain Yang lain-lain Yang lain-lain Eh, sorry, sorry Ya, server-nya Sebenernya alat khusus untuk recording Keserifsan sih sebenernya Gak ada dada Nah Gak ada Gue pake steadyback CI2 Plus USB Audio Interface K K K K K K K K sama direct box nya pake si red box Haka juga udah itu doang kita soalnya agak terpencil kan tempatnya jadi kita gak bisa todong jadi udah kita maksimalkan apa yang ada semoga menyenangkan hati-hati kita ke bangka 4 nomor 1 ada rumah gede warna putih masuk kamarnya cuma berapa dua setengah kali ini ini bangka 4 nomor 1 nah ntar kalo ngeliat kalo ngeliat ada rumah itu di pinggir selokan nah di pinggir rumah itu ada pager itu dalamnya itu rumahnya kedi banget waduh gila sih percaya percaya pertama mengandung insurmen men men apa sih matematika intro 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 ini cerita anehnya gue lagi jokih ngeliat gue ngeliat kafe namanya ekologi habis itu pagi-pagi itu ngeliat apa namanya matematika nah terus satu lagi ini ini yang paling total sih yang krusial kenapa namanya matematika jadi sebetulnya oke jadi kenapa alasan kita membanding kita ini adalah salah satu yang paling krusial ini yang paling fenomenal sih fenomenal sih halasan yang paling utama buat Trump sih kenapa menyebutkan mobil ini batologi oke matius please come in halo bro halo halo guys matius asato pasti udah pada tau dong siapa matius asato kan dia pernah dateng kemarin kan di datang kebarat keacaraan di Ismagi di Ismagi di Ismagi di Melodia saya melakukan beberapa workshop jadi hari ini kamu datang ke Bangka dari LA saya akan ke Bangka 41 untuk bertemu dari METHOLOGY mereka sangat hebat apa yang kamu pikirkan tentang METHOLOGY METHOLOGY uh perasaan saya ini memang hebat dari METHOLOGY dari METHOLOGY dari METHOLOGY dari METHOLOGY dari METHOLOGY semua itu sangat hebat yang hebat kalian harus menonton YouTube atau Instagram dan follow METHOLOGY dan follow METHOLOGY oh kamu gak tau METHOLOGY iya gak tau tapi sebenernya kita punya kedua pangga dia pangga kemudian dia di mana oke terakhir di hari ini Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow Instagram kami Cek social media kami, Instagram, Youtube Instagram kami, Patroskasato Subrotohari Mutra Petir, dan Mormont Kid Dan juga, Patrogy.id Mereka sangat terbaik, mereka sangat terbaik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!